Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kali ini saya akan mereview sebuah kipas pendingin atau cooling fan biasanya digunakan untuk pendingin peralatan elektronik ini dari sanyo dengki ini ini bisa teman-teman googling sanyo dengki itu buatan Jepang Hai nanti bisa teman-teman cari ini sanyo dengki itu perusahaan dari mana ini menggunakan arus AC 220 volt Hai ke sini hampirnya 0,15 jadi ini buatnya cukup kecil sekitar 3,3 Watt sebawah 5watt ini cukup kecil ini dilengkapi dengan ball bearing bisa awet tentunya ini Hai modelnya ini 11 2220 AH Hai ini kemasannya sama semua ini ada lima kipas eh 123455 blade Coba langsung aja kita buka kita lihat kita lihat bagian dalamnya ini dia bentuknya seperti ini ini pesan esnya kalau tidak ini Hai jenisnya ini Hai terus ini kabelnya Hai mau ini pakai ini model coloannya ini pakai coloan punyanya itu radio-radio-radio kecil itu nanti kita coba Hai ini ukuran berapa ini saya ukur dulu ini ukuran 12 cm Hai ini sama 12 cm kalau beli beli belinya sendiri ukuran berapa ini nanti bisa diukur teman-teman Hai ini 12 cm ini Hai ini kelemahannya mungkin enggak ada ini enggak ada cover pelindungnya ini ya jadi ini teman-teman pakai ini colokan seperti ini nah ini ini ya tinggal masuk saja nya ini ini udah aman ini nanti kita coba Oh iya ini saya kipas ini saya gunakan untuk ini Hai untuk mendinginkan ini STB Hai Neni STB Hai lagi 680p ini ini kan nyala 24 jam harus pakai kipas karena kalau tidak pakai kipas ini suhu suhu suhunya itu bisa menyampe 50 Hai 50 ke atas kadang itu Hai terus punya teman-teman sampai 60 nah itu sangat berbahaya sekalian bayangkan teman-teman suhu 50 atau 60 teman-teman pegang itu kan sangat panas ya makanya harus pakai kipas supaya ini awet Hai ngerunning 24 jam ini kan untuk internetan jadi internetnya bisa 24 jam ini sebelumnya saya pakai kipas pendingin ini teman-teman Hai hehehe ini pakai apa sih kipas ini saya gunakan untuk pendinginnya ini jalannya sebenarnya lumayan ini ini harganya murah Hai dapat harga Rp15.000 beli online kemudian ini powernya pakai charger seperti ini ini Hai saya gunakan 24 jam juga tapi tidak bisa bertahan lama ini motornya di dalam itu nggak bisa muter tiba-tiba saya cek ada apa itu semacam plat yang kecil tipis itu nah itu terbakar itu jadi ini udah nggak bisa memutar ini harganya Rp15.000 hanya bertahan dua hari ini Hai maksud hati biar Hai beli murah malah harus tambah beli ini beli ini lagi kalau ini sendiri harganya dapat harga 30 Rp30.000 ini di daerah saya kalau online itu Hai kurang lebih sama sih ada juga yang ini bodinya ini ini kan bodinya plastik plastik ini ini ada yang bodi Hai besi mereknya itu kalau nggak salah happy yaitu sekitar 40-50 di tempat saya 50 sama dari sama juga harusnya AC tapi dia tadi happy dia ini enggak ada colokannya ini dan langsung kabelnya panjang gitu itu nanti langsung tancipto stiker kalau ini tinggal ini aja tinggal nyolok itu Hai ini harga kalau kabelnya ini sekitar berapa ini enggak ada sampai 10.000 ini murah ini kabel radio biasanya orang ngetik Oh ya ini kalau ini STB ini kalau nggak pakai kan sekitar 50 pakai 50 derajat jurnya kalau pakai kipas ini sekitar jadi turun sekitar 45 46 kadang 4 kalau malah 43 42 ini ini nanti kita coba pakai apa ini hasilnya seperti apa saya bandingkan dengan kipas kipas kipasnya anak-anak saya pas ini kira-kira nanti kencang yang mana ini bisa buat berbandingan untuk teman-teman ini saya siapkan dulu hasilnya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol ini teman-teman ini harus memang saya coba ini harus hati-hati ini karena enggak ada pelindungnya yang takut kena tangan ya lumayan sakitnya terasa ini langsung aja kita colokkan ini ini sudah terhubung ini ini langsung ini ini sudah berputar cukup kencang ini suaranya agak kurang halus menurut saya bisa teman-teman dengar sendiri suaranya kedengaran lumayan ini ini saya coba kibasnya ini pas anak saya ini ini kalau kecepatan satu masih kalah ini yang ini oke oke ini ini dibandingkan ini yang kecepatan tiga hampir sama ini bahkan kencangan ini menurut saya kalau kecepatan tiga tapi kalau yang ini dipakai 24 jam Hai sama seperti nanti seperti ini tidak mampu saya yakin nanti motornya juga akan terbakar jadi ya recommended yang ini juga paling yang ini ini buatnya kecil harusnya sudah AC tinggal colok aja nanti saya review teman-teman pakai SDB ini suhunya nanti jadi berapa turunnya apakah sama dengan kipas yang ini tadi atau lebih kecil ini bahannya plastik tapi cukup berat ini mungkin motornya ini mungkin ini dari baling balingnya juga dari plastik sekian ya teman-teman review kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.